Sebagai garda terdepan pengamal nilai-nilai Pancasila, Pemuda Pancasila Nusa Tenggara Barat akan melakukan konsolidasi dengan seluruh pengurus. Hal ini penting dilakukan mengingat rasa kebangsaan di kalangan pemuda mulai kendor. Musyaorah kelima Pemuda Pancasila kali ini menyasar kalangan pemuda untuk membangkitkan kembali semangat kebangsaan mereka. Ketua Pemuda Pancasila wilayah NTB, Lalu Wirahman, mengajak seluruh kadar pemuda Pancasila mengembalikan semangat kebanggaan berbangsa dan berbahasa sebagai perekat dan persatuan jati diri bangsa. Sementara itu, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Muhammad Amin berharap Pemuda Pancasila sebagai garda terdepan dalam menangkal masuknya ideologi-ideologi radikal di kalangan masyarakat. Dari Mataram, Musa Tenggara Barat, Bukmanul Hakim, Ket TV